Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channelnya Aidilagisna Di video kali ini Aku akan sharing Cara mengemas Tanaman hias Yang praktis ya guys Untuk dikirim ya Ini dia ya Tutorial cara Mengemas Tanaman hias ya guys Untuk dikirim ya Cara membungkus Tanaman hias yang Rapih dan Simple dan juga Aman ya guys Ini aku Sudah Membungkusnya ya Ini menggunakan Kardus ya guys Ini ya Supaya tidak mudah Tumpah untuk Seperti ini ya Dan ini aku Menggunakan Cup Untuk Minuman ini Cup minuman Dan ini aku Menggunakan Kardus juga Ini bekas Ini apa Gulungan Lakban ya Nih Ini Tinggi Seperti ini ya Dan yang Satunya lagi Ini aku Sudah membuatkan Kotak Kardus ya guys Ini ya Ini aku Membuatnya Sendiri ya guys Ini ya Sesuai Tinggi Tanaman hias Sama ini ya Oke Kita lanjut Ke Pengemasan ya Guys Nah Contohnya Seperti ini ya Kita Beginikan Daunnya Supaya Tidak Terusak Ini kita Masukkan Pelan-pelan Seperti ini Kita lihat ya guys Nah Seperti ini Tuh Lihat Daunnya Aman ya guys Daunnya ya Tidak rusak ya Dan ini Di atasnya Aku Kasihkan Lubang ya Seperti ini Supaya Tidak Mudah Layu ya guys Utamakan Ini Jangan Ditutup Nanti ya guys Biarin Seperti ini ya Yang Dilakban Misalkan Seperti ini Sekelilingnya Ini yang Dilakban Pun Bisa Enggak Dilakban Pun Gak Apa Kita Lanjut Ke Pengelakbanan Seperti ini Jangan lupa Like Comment Subscribe Dan juga Share ya guys Semoga Video ini Bermanfaat Jika kalian Mau pesan Tanaman Yes Jenis-jenis Anglonema Maupun Keladi Kita Ready ya guys Semua Ada ya Kita Kasih Dikit Ini Supaya Dia Apa Menyatu Sama Potnya Dulu ya guys Kita Kasih Dikit Dulu Supaya Dia Berdiri Tegak Ini Cukup Mudah Dan Cukup 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 Seperti ini Pengemasannya Nah Kita lanjut Ke Berikutnya Tahap berikutnya Seperti ini Supaya Ini Di Polak Balik Tidak Jatuh Ya Gesta Namanya Ya Tidak 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 nah ini dia ya ini dia seperti ini ya guys jadi dibolak-balikan pun aman ya guys ini ya tuh usahakan ini tertutup supaya tidak jatuh medianya guys misalkan digoncang ataupun dilempar ataupun diapalah sama itu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dibalik diapakan insyaallah selamat ya guys kita tinggal masukkan seperti ini ini ukurannya kalau bisa kardusnya yang ketat yang ketat supaya tidak mudah goncang ini ya ini dia sudah masuk tidak tumpah juga usahakan ini pengemasannya yang pas ya guys sesuai portnya ini belum diapapain kita tinggal tutup aja ini ya guys dan selanjutnya kita tutup dan selanjutnya kita pakein lugband lagi ya guys selamat menikmati insyaallah ini tahan 2-3 hari ya guys ini ya jadi kondisi medianya harus basah ya guys basah dan juga tanamannya bisa bertahan ataupun hidup ya guys walaupun dalam kardus seperti ini ya guys karena aku sudah membuktikan sendiri ya aku sudah membuktikan aku tutup tanamannya selama 3 3 hari ataupun 2 hari ya guys dan tanamannya masih sehat seperti ini ya sehat wak lefit ya usahakan pengemasannya yang rapi ya guys sebisa mungkin usahakan cara pengemasannya yang rapi ya guys yang rapi yang simple ya selamat menikmati oke kita sudah selesai ya guys ini dia jadi mau dibolak-balikan seperti ini tanamannya kondisinya sehat ya guys oke cukup sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga video ini bermanfaat selamat menikmati